Hai aneka olahan rebung air rebung airnya seperti ini ya rebung air di Taiwan yang pertama adalah tumis ya tumis rebung air bahan-bahannya ada bawang bombay ada satu telur ada bau ada wortel maaf wortel ya secukupnya wortel bawang daun secukupnya cabai merah dan ini rebung airnya ini jamur kupingnya atau mu'al kalau bahasa mandarinya ya kalau wortel Hong lopo ya kita cuci dulu menggunakan pisau cuci bagian yang kotor juga buang bagian yang hijau-hijau dan kehitam-hitaman karena ini rebung airnya terlalu lama disimpan di kulkas ya tidak terlalu segar udah agak menghitam kita buang yang kelihatan kotor dan yang hijaunya ini adalah nanti kalau tidak dibuang ya pasti pahit saya rasain terus bagian bawahnya juga nah ini udah bersih rebungnya udah siap kita bisa tiriskan dulu sementara kita akan mencuci jamur kuping ya jamur kuping atau bahasa mandarin mandarinnya apa ya mu'al ya mu'al jamur kuping kita juga akan mencuci wortel telur bawang daun bawang bombay telur ya cabai merah juga bawang daun lalu setelah tiris kita akan memotongnya sesuai selera aja ya memotongnya ya kira-kira cepat matang seperti apa yang berwarna hitam-hitamnya kita buang ya sesuai selera aja ya mirisnya ada yang bentuk korek api juga boleh sebagus mungkin secantik mungkin ya dan ini adalah wortelnya aku potong memanjang sama bawang bombaynya juga aku potong memanjang ya silahkan kalau mau mencoba seperti ini juga boleh yang lain juga boleh ya ada yang suka agak tebal ya tapi nanti agak lama mungkin ya merebusnya karena ini tidak boleh lama-lama ya kalau lama-lama nanti layu tidak segar kelihatannya nah seperti ini ya cantik ya nah ini airnya sudah mendidih kita mau rebus terlebih dahulu wortel wortel karena sangat lama ya jadi didahulukan wortel setelah lama agak lembek kita masukkan rebung airnya juga sama jamur kupinya kita rebus sampai mendidih nah udah mendidih lalu kita tiriskan tiriskan setelah tiris Nah kita akan siap untuk menumis ya nanti setelah beres ini semua udah ditiriskan kita tunggu sampai agak ini ya agak agak turun airnya jangan terlalu berair seperti ini ya nah ini udah siap uang bombaynya terlebih dahulu kita goreng telur goreng telur kalau ada bakso ya lebih enak bakso bakso ikan nah ini tiriskan dulu pisahkan dulu goreng telurnya lalu tambahkan sedikit minyak aja tadi terlalu berminyak gorengnya bawang bombay ya yang digoreng ini adalah bawang bombay sama bawang daun sampai kecoklatan baru dimasukkan cabainya cabainya kalau orang Sunda bilangnya digangsa ya sedikit minyaknya ya karena minyaknya tadi udah terbawa sama telur ya ini masukkan semuanya goreng-goreng masukkan kecap asin tambahkan juga kecap kecap manis kalau mau tambahkan garam ya kecap manis kecap asin boleh juga nanti dipakai garam digoreng sampai harum baru nanti ditambahkan air airnya mana airnya ini airnya kita masukkan air secukupnya saja ya karena ini udah direbus terlebih dahulu jangan banyak-banyak air tambahkan juga penyedap jamur ya penyedap jamur atau penyedap apa ada yang di rumah bunda-bunda cantik di rumah boleh pakai penyedap ayam atau juga yang lainnya terakhir kita masukkan goreng telur yang tadi lalu kita matikan kompornya ya ini sudah cukup airnya segini segini harusnya ya Nah kita sajikan dan kita nanti akan memulai memasak masakan kedua ini masakan pertama tumis rebung air dengan telur ya spesial telur ya bisa juga diganti sama baso ikan ya Bunda ya baso ikan mungkin kalau ada sosis ya lebih enak ya anak-anak lebih suka yang sosis bakso ya adanya telur kita boleh juga pakai telur kita siap-siap untuk yang kedua rebung cuka apel namanya seperti biasa seperti tadi yang pertama kita rebus terlebih dahulu terlebih dahulu kita rebus terus kita tiriskan sama dengan yang pertama tadi ya tapi setelah ini tidak digoreng tapi kita siapkan irisan bawang putih sama cabai lalu kita campurkan aduk-aduk nanti ditambahkan garam ya nah ini ini adalah irisan cabai sama irisan bawang putih nah tidak dimasak tidak dimasak lagi ya seperti ini saja nanti kita tambahkan secukupnya garam secukupnya gula pasir ya kalau seleranya agak manis-manis tambahkan lebih banyak gula pasir kalau yang suka asin-asin nah ini adalah cukanya ya cuka apel ya cuka apel seperti ini ini kalau sepiring gini ya dua sendok teh ya tergantung selera juga ya kalau sukanya asem-asem harum banget ya ini ini karena sendoknya besar mungkin setara dengan satu sendok teh kalau kurang tambah lagi satu sendok teh lalu kita campurkan campurkan setelah bercampur rata lalu kita tutup dengan plastik ya dengan plastik simpan terlebih terlebih dahulu di dalam kulkas seperti ini kita simpan karena ini belum meresap ya bumbunya kita simpan di kulkas setelah kira-kira ada air-airnya agak meresap tidak kelihatan garam sama gula merahnya baru diangkat nah ini boleh dimakan ya kita mau coba buka nah ini sudah ada air-airnya seperti ini sudah tidak terlihat gula pasirnya sama garamnya sudah menyatu sepadu ya sudah bersatu nah ini lebih segar ya kelihatannya lebih segar tuh seperti aslinya ya enak banget bunda-bunda selamat mencoba bunda-bunda nah ini adalah olahan rebung air yang kedua dari yami isi ya mungkin hanya itu dari yami isi semoga bermanfaat dan ini rebung air bumbu cuka apa bisa dimakan dengan apa saya terima kasih yang sudah nonton silahkan like komen dan juga subscribe sampai jumpa cai cia